Tari kita sudah menginterogasi kakak kamu yang namanya Olah Ramlan. Cynthia, betul ini kakaknya? Tidak direkayasa, tidak menganggap ini kakaknya atau tidak mengada-ada? Betul kakak asli ya? Apa buktinya? Coba bisa lihat kakaknya. Kemiripan kita kurang terbukti. Warna kulit sama, apalagi yang sama. Putihan dia. Ya, putihan putihan Cynthia ya. Cantik sama-sama cantik, hidung sama. Nggak hidung beda kali. Dia lebih panjang. Matanya sama, matanya ya. Yang membuat sama adalah matanya. Matanya. Olah dan Cynthia sering kompak buat melakukan kenakalan bareng. Terutama untuk membuli adiknya yang satu lagi kayaknya ya. Apa kebandalan apa? Salah satu mungkin ya. Kita tuh nggak pernah bandel. Nakal? Nakal enggak. Jadi kita bukan nakal. Kita senang-senang bareng. Oke, senang-senang yang dianggap orang bandel. Enggak. Itu nggak baik loh persepsinya. Oke. Berarti senang-senang bersama. Olah sama Cynthia, Cynthia sering belantem ya? Dulu. Nggak sering ya? Nggak. Itu deh. Nggak cewek-cewek gitu kan biasanya ya ribut-ribut. Sampai pernah nggak bertegur sapa nggak? Dulu. Dulu pernah. Berapa lama sih biasa kalau kayak gitu? Ya. Tergantung. Siapa yang duluan ngebaikin. Biasanya-biasanya. Siapa yang duluan tiba-tiba ketemu acara keluarga. Tiba-tiba kayak mainkan-mainkan. Ya kan kita rumah beda. Kalau ada acara keluarga baru ketemu ya itu. Kalau nggak ada acara keluarga sampai lebaran. Karena juga acara keluarga kita pernah diam-diaman aja kayak. Kayak nggak ada apa-apa. Perang dingin aja gitu ya. Wow. Cold war. Cold war. Gara-gara apa sih biasanya kalau cewek-cewek gitu. Yang paling sepele. Nah. Waktu itu gara-gara. Ya Semaradona lah. Kalau sepele kan mungkin ketuaan. Itu main bola. Kalau nggak salah dulu jamannya. Jamannya kita masih muda-muda. Kita pernah rebutan mobil sih gitu. Terus misalnya aku nggak setuju. Nggak suka sama pacarnya Tia gitu. Oh iya? Bisa. Pernah. Bisa pernah. Pernah nggak Tia nggak setuju dengan pacarnya. Apa yang bisa kulakukan? Kita akan lanjutkan saja. Tanya-tanya, jawab, interogasi bersama adik berkakak ini. Kakak beradik. Tetap di Tonight Show. Adik berkakak. Hewan-hewan apa yang bersaudara? Katak. Katak beradik. Dan kalau ngomongin kakak beradik ini. Kakak beradik perempuan itu. Sudah nggak mungkin lagi nggak berantem. Hewan-hewan apa yang kakak beradik? Apa? Kambing dan adiknya. Apa tuh? Kambing dan adiknya. Kakak beradik kan mereka? Katanya ini nggak. Udah garing-garing ini. Nggak lucu ya? Oke. Kek, 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 kek. Kita punya barang buktinya bahwa kakak beradik bisa berantem hanya karena hal spele. Pasang. Ada remote-nya mana? Ada. Mana-mana? Wow. Itu dia. Mana? Itu dia. Kenapa sih? Ini baju gue kenapa lu taruh sembarangan? Kan lu dibilangin berapa kali kalau minjem taruh lagi di tempatnya. Ini gue nemu di rumah tetangga. Bentar ya. Ini juga baju gue kemana lu pakai lu taruh di mana coba? Ini pantar rumah. Eh, eh, eh. Ini baju gue. Ini baju guru gue. Emang baju berat? Emang baju berat? Emang baju berat? Enggak, 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 baju berat? Berhenti. Apa? Masalah sepertinya nih kalian berantem terus. Ada apa ini? Itu si Ade yang minjem-minjem. Ade yang minjem baju. Ini dia menjem baju. Diham, diam. Hah? Ini punya papa. Wah, wah. Ya. Hal-hal spele suri itu. Seperti itu ya. Kalian sering dong? Rebutan baju, rebutan sepatu. Apalagi kayaknya size-nya sama nih. Eh, eh, sepatu aku udah dibalikin belum ya? Ah, kan? Enggak, gak pernah rebutan. Cuman biasanya jadi HM. Kakak ukurannya sama? Sama. Baju sama. Kelana? Sama. Enaknya di gue. Karena? Besok aku mau liburan. Kepinjem baju dong. Gitu. Jadi gak perlu beli. Dia ke lemari, dia ke lemari gitu. Kayaknya gak cuma satu ya? Ya, sekarang gak perlu lemari. Yang lain juga begitu. Sabar, sabar nih berantem lagi. Nah, yang lebih pelit siapa? Soal kayak gitu. Enak aja yang lebih pelit. Don't mention pelit ya. Oke, next ya. Kita punya barbuk lagi. Ini sering terjadi dalam problematika adik berkakak. Terutama sama-sama perempuan. Suka dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan. Betul. Ih, si kakak lebih ini, si adek lebih ini. Kalau ketemu om, tante, apalagi orang-orang luar gitu ya. Ih, lebih lucu, lebih cakup, lebih cakup. Kita lihat barbuknya seperti apa ya? Ini dia. Jadi gimana sih, Pak? Mau ngomong apa, Pak? Papa cowok ingatkan kamu. Contoh adikmu ini. Adikmu ini nilai bagus. Dengar-dengaran orang tua. Sudah menikah lagi. Sedangkan kamu. Papa gak tahu deh mau jadi apa. Pokoknya, Enzi. Kamu harus berikan Papa cucu. Iya, Pak. Tenang aja. Aku sih udah siap banget ngasih cucu. Pasti, kakakku cari jodoh tahun ini kamu harus nikah. Iya, Pak. Lagi dicari, Pak. Yaudah. Ya. Papa, berangkat dulu. Iya. Tuh, cari jodoh. Cari muka. Gua gak cari muka. Cari muka, lu ngadu-ngadu. Eh, gue lebih gitarin padahal. Enggak, lu ngadu-ngadu, Papa. Gue lebih cantik, gue lebih cantik. Itu bapak kita, bapak kita. Itu bapaknya, itu bapaknya. Saya mau balikin mangkok. Nah, itu juga terjadi. Belum berantem itu. Udah itu berantem tadi. Udah berantem. Itu nyariin tukang bakwan ya. Kurang lah, kurang berantemnya. Nah, ini pernah kayak gitu gak? Pernah. Dibanding-bandingkan. Enggak sih, biasa aja. Akalagi sama orang tua ya, gak pernah. Kalau orang tua pasti gak. Kalau kita soalnya Abah selalu jadiin contoh. Kakak itu adalah contoh. Jadi, ade gak pernah ngerasa tersaingi sama kakak. Apalagi kakak tersaingi sama ade. Biasanya bukan dari orang tua. Biasanya dari orang. Misalnya temen bokak. Netizen, netizen. Atau netizen. Sekarang kita aneh si Sen. Ya. Misalkan di Instagram. Ih, lebih cantikan kakaknya deh daripada ini. Eh, cantikan si Cynthia deh daripada Ola. Atau gimana gitu. Tapi kalau aku ngeliatnya mereka, setiap orang punya selera masing-masing ya. Selera ya, desa beda. Oh iya bener. Setelah kadang-kadang kalian waktu rumah aja, ada gak satu momen yang pengen kalian ulang bersama? Mungkin satu mobil saat berangkat sekolah. Atau momen madol barengan. Atau pernah double date gitu. Ada gak? Ada gak? Kalau aku, jaman sekolah aku kangen pada saat masih SMP, SD gitu. Apa? Ke sekolah bareng ya kan? Sama Cynthia? Sama Cynthia. Sama semuanya. Barang-barang? Rame-rame. Lu kan adik berkakak ada sebelas. Berarti lu kalau naik sekolah bareng itu nyarter angkot apa? Nah itu momen yang paling gak pernah dilupakan. Itu, kan ya desek-desekan. Berarti satu dua mobil kan kita. Kita satu mobil itu rebutan. Sampai tau gak sih kursi-kursi yang Cina dulu yang segitiga gitu. Kita bawa buat duduk di belakang. Sampai kita taruh di belakang. Iya, pada situ kan ada mobil. Dulu kan mobil tuh kayak mobil yang ada belakangnya tuh ada band. Ada depan-depan tau kan? Dan ada band juga kan? Enggak bedanya kursi Cina sama kursi Indonesia atau apa? Sama-sama kursi kan? Bukan, bukan. Kursinya sipit. Kursi kecil gitu loh. Pernah gak sih punya di rumah-rumah jaman dulu tuh yang meja bunder yang Cina. Terus kursinya kecil-kecilnya dimana? Oh ya tau, tau, tau. Nah kayu itu. Yang mejanya pendek kan? Iya, tau, tau. Kursi itu sampe di bawah buat nambahin dudukan di mobil. Saking itu, itu momen-momen terindah. Gak rebutan duduk di depan. Karena yang paling gak sesek-sesekan kan? Dan itu ada jadwalnya. Hari ini si A, besok si B. Jadi momen itu dulu berantem. Dulu berantem. Cuma gara-gara pengen di depan? Sekarang tuh kayaknya momennya dikangenin. Itu momen kangen. Sama lagi kalau waktu itu. Tapi gak satu sekolah bareng dong? Ada yang satu sekolah. Ada yang satu sekolah. Pokoknya momen-momen biasanya sama adik-adik tuh banyak sih yang aneh-aneh. Yang lucu-lucu. Belum lagi kan ada adik aku yang laki namanya Andra gitu ya. Kita kan cewe semua. Dia kita dandanin. Cewe. Cewe. Terus dari itu lemari, kan kita badung banget. Ini satu keluarga tuh lemari kita patahin. Nah kita jadiin prosotan. Dibedakin. Dibedakin dari. Jadi atas kasur ke bawah gitu prosotan. Tau juga ya. Ini kalau gue jadi batang gue udah cambuk. Sebelas lu, bayangin lu sebelas anak lu. Kayak begitu semua. Oh tapi kan yang dari Badung dari angkatan aku. Dari aku ke bawah. Berarti lu biangnya olah. Karena kakakku gak ada tua-tua kan. Ini kan dari yang masih gitu deh. Seru-seru. Nah Cynthia lu pernah ada ya olah lebih dahululah berkeluarga. Berkeluarga yang mengurus anak. Pernah gak ada minta saran sama olah? Pasti selalu. Dari waktu aku hamil juga. Emang gini ya kalau hamil terus gini ya gitu tuh udah. Terus dokter anak. Terus. Apapun tentang anak nanya. Produk-produk apa tentang anak juga biasanya nanya dulu. Waktu baru-baru punya anak. Gitu. Oke. Dan. Kalau bisa dikatakan mereka ini adik berkakak udah sejak dari lahir ya. Berarti sampai sekarang. Ya pasti. Pastilah. Dan kita mau men-challenge mereka. Kira-kira chemistry mereka. Dibandingkan dengan wanita-wanita yang ada di Tonight Show. Chemistry-nya kuatan mana ya. Karena mereka sudah ya bertahun-tahun. Berpuluh-puluh tahun. Bahkan bersama-sama kakak beradik. Dan host Tonight Show ini mereka baru kenal sekitar 3 tahun lalu ya. Gak nyampe lah. Hestiam lagi ya. Setahun aja belum ya. Iya, iya. Kita akan adu Dramlas melawan. The cabe-cabe yang Tonight Show. Setelah satu ini. Tetap di Tonight Show. Terima kasih telah menonton!